Saya kadang pengajian ada perempuan tak biji lepap. Tak pernah saya permalukan dia pun. Kalau kalian mau menengok penghuni neraka, itulah dia. Apa permalukan orang? Dia udah mau mengaji aja udah alhamdulillah. Alhamdulillah doakan. Kalau ibu pergi ke rumah, dalam tertulis di pintu rumah omak. Omaknya udah tak ada lagi, udah meninggal. Saya tak tinggal di situ. Saya tinggal di rumah lain. Karena pesan saya dulu nanti kalau aku pindah ke sini omak tinggal di sini. Kau tinggal di mana? Aku nanti aku cari rumah. Senang kan hati orang tua. Karena kalau aku tinggal di sini, Sama biniku, nanti omak merasa omak numpang. Kalau aku sama biniku sini, omak ada di sini, omak merasa omak numpang. Tapi kalau aku cari rumah lain, omak yang punya rumah ini, Nanti pas aku datang, kami tamu. Jadi ibu, senangkan hatinya. Masalah dia tak adil, dia udah tua, udah pikun. Nomor 70, 80. Sanggup ibu membalas bagaimana dia dulu mengandung 9 bulan 10 hari. Sanggup ibu bagaimana dulu dia membesarkan tetes 10 keringat air mata. Perempuan lebih berbakti kepada orang tua. Kenapa? Karena perempuanlah yang merawat, mengandung, menyusukan, membesarkan anak-anak. Kalau kami, saya laki-laki hanya menengok saja. Tak dapat dibalas. Di awal kehamilan, Berubah hormon dalam tubuhnya, Sensitif hidungnya, Muntah-muntah dia. Membesar janin dalam perutnya, Menekan ususnya, Napasnya makin pendek. Berubah warna kulitnya. Retak-retak kulit di badannya. Makin besar janin dalam perutnya, Bengkok tulang belakangnya, Merasakan sakit luar biasa. Melahirkan anak, Macam laki-laki tabrakan, Bepatahan tulang-tulangnya. Nyawa taruhannya, Meregang nyawa. Jadi kalau ada orang lurhaka kepada maknya, Pada ayahnya, Oh, saya tak pernah saya lawan mak saya. 71 tahun umurnya. Saya pulang 2008, Serumah sampai 2019. 11 tahun saya serumah. Semua saya penuhi. Tak pernah saya lawan. Pun, setelah meninggal, Ada juga rasa menyesal dalam hati. Kenapalah aku dulu tak begini? Kenapalah aku buat begini? Kenapa aku tak buat begini? Menyesal. Sekarang apa Ustaz buatkan? Sekarang saya buat, Yayasan pendidikan anak-anak, Supaya mengalir pahalanya. Anak-anak kita ini, Habis subuh meroja'ah. Jam 4 subuh bangun tahajud. Habis subuh meroja'ah. Habis zuhur meroja'ah. Subuh ke zuhur masuk kelas. Asar meroja'ah. Maghrib meroja'ah. Ishak meroja'ah. Sampai jam 10 malam. Pahala anak-anak ini membaca, Mereka dapat, Orang tua mereka dapat, Almarhumah umat saya pun dapat, Mengalir ke dia. Termasuk pengajian ibu-ibu. Janji, janji saya dulu. Termasuk di kampung. Di kampungnya pun saya buatkan yayasan. Yayasan wakab ajah rohana berbagi. Setiap bulan membagi 200 paket sembaku. Harapan saya supaya mengalir pahalan. Jadi, Saya sudah sampaikan, Sebagai orang tua mustiadil, Sebagai anak yang punya orang tua, Yang sudah tua, 60, 70, Jangan dilawan. Iyakan aja pak kata. Kau ini begini-begini. Iya pak. Jadilah pendengar yang baik. Anggap aja radio rusak. Nanti sampai masanya rindu, Mau menengok radio rusak. Meleleh air mata. Semua buku yasidnya, Buku surat al-kahvinya, Buku zikirnya, Tasbihnya, Kainnya, Telekungnya, Saya simpan dalam satu koper. Ada kopernya khusus. Kalau rindu, Tengah-tengah malam, Saya buka, Saya cium, Saya peluk, Kuat-kuat. Untuk mengobati rindu. Tapi orangnya juga adalah meninggal. Jadi masih ada orang tua, Sayanglah. Yang santri, Tunjukkan prestasi. Balik, Ma, Aku udah hafal 30 juz. Ma, Aku S1. Senangkan hati. Bagi yang sudah tak ada, Bacakan al-fatihah. Kirimkan yasin. Saya sudah sampaikan dua sisi. Sebagai ada orang tua, Dan sebagai A, Sebagai anak. Ini ketua yayasan tabung wakaw umat, Al-Mukarram Ustadz Al-Nabdinar, Adik kelas saya di Al-Azhar Qairu. Dia ini ormas, Orang masjid. Sebentar ya. Sekiteleh. Pertanyaan terakhir. Apakah nifas berlaku orang yang habis keguguran, Usia kandungan 6 minggu, Soalnya dia udah mulai sholat sebelum 40 hari. Kalau umur janin itu lewat 80 hari, Berbentuk dia, Maaf, Maaf cakap waktu gugur, Maka berlaku hukum nih, Nifas. Tapi kalau kurang 80 hari, Tak berbentuk, Maka dia disebut dengan damun fasid, Darah rusak. Keluar, Cuci, Mandi, Bersih, Macam ada luka di tangan. Cuci, Mandi, Bersih, Sholat. Saya ulang sekali lagi, Dua indikasinya. Pertama, 80 hari umur kandungan itu. Lalu kemudian, Berbentuk. Kalau tidak 80 hari belum, Atau tak ada bentuk, Maka tak berlaku hukum nih, Nifas. Apakah tobat seseorang berlaku, Tapi dia belum memutuskan untuk berhijab, Hanya baru mencoba memperbaiki dalam hal sholat. Karena sebelumnya dia wanita malam. Wanita malam ini maksudnya tukang jaga malam. Dia keluarnya malam aja. Siang dia tidur. Namanya bad woman. Laba-laba di waktu malam. Kalau tobat itu jangan setengah-setengah. Kau udah tobat? Aku udah tobat. Kenapa kau belum berjilbab? Aku tobatku baru 0,1%. Ya ayuhalladzina amanuhai orang beriman. Uduhulu fisilmi masuklah ke dalam Islam kafah. Total. Dari mulai hijabnya, Sholatnya, Puasanya. Mungkin dia baru bertahap, Baru mulai ngaji. Tak apa-apa. Suatu ketika adalah Buya Hamka. Haji Abdul Malik Karim Amrullah. Sedang ngisi pengajian di Bandung. Datang perempuan. Rambutnya keribu. Kukunya panjang. Pakai kutik. Datang ke Buya Hamka. Buya. Saya belum bisa pakai kerudung. Belum bisa potong kuku. Belum bisa ngilangkin kutik. Buya Hamka tak marah. Buya senyum aja. Apa kata Buya? Nanti kalau imanmu menebal. Kutikmu menipis. Tipis aja cakapnya. Pendek tapi maknanya dalam. Nanti kalau imanmu menebal. Kutikmu menipis. Kalau imanmu memanjang. Kukumu. Begitu hebat. Jadi kalau ada. Saya kadang pengajian ada perempuan tak biji. Tak pernah saya permalukan dia. Kalau kalian mau menengok penghuni neraka. Itulah dia. Apa permalukan orang? Dia udah mau mengaji aja. Udah alhamdulillah. Doakan dia dapat hidayah. Kita sampaikan. Mungkin berproses. Belum sempurna. Itulah kajian kita pada petang hari ini. Mudah-mudahan Allah menerima amal kita ini. Ikhlas sebagai bekal menghadap Allah SWT. Saya ucapkan selamat Nisfu Syaban. Jangan lupa nanti beramal malam Nisfu Syaban. Hari Kamis malam Jumat 17 Maret 2022. Bertemu dua kemuliaan. Kamis malam Jumat. Malam Sayyidul Ayyam. Jangan lupa baca surat Al-Kahfi. Baca Yasin. Hadiahkan ke almarhum al-murma orang tua. Datuk Nenek, moyang, sahabat, kerabat. Lalu kemudian malam Nisfu Syaban. Isi dengan amal-amal ibadah. Terima kasih segala perhatian. Mohon maaf segala kesilapan dan kekhilafan. Alah azihin niyah untuk segala niat yang baik-baik. Saudara-saudara kita yang mengirimkan minyak, mengirimkan segala macam keperluan. Wah ada juga cabai-cabai. Wah Masya Allah. Mudah-mudahan rezeki mereka melimpah ruah. Panjang umur. Keluarganya Sakinah, Muadah, Rahmah. Anaknya soleh dan solehah. Komunitas Ummu Aisyah yang peduli kepada jamaah, kepada adik-adik, santri, anak-anak kita. Mudah-mudahan mereka tetap solid. Alah azihin niyah wa kulli niyatin salihah. Al-Fatiha. Berikan kami rezeki yang halal dan barakah, supaya kami dapat berwakaf, berzakat, berinfak dan bersadaqah. Allah maftah qulubana. Bukakan pintu hati kami untuk belajar, Ya Allah. Allah maja'alna minatawabin. Jadikan kami orang-orang yang bertawabat. Waja'alna minal mutatahhirin. Jadikan kami orang yang mensucikan hati. Waja'alna min ibadika salihin. Jadikan kami hambamu yang salih. Allah majizil mutasaddiqin. Berikan balasan buat saudara-saudara kami yang sudah mengirimkan sebagian dari rezekinya sebagai sadaqah syukurnya kepada engkau, Ya Allah. Allah maftah lana futuhal arifin. Bukakan pintu hatimu untuk kami sebagaimana sudah kau bukakan kepada para wali, nabi-nabi, dan rasulmu, Ya Allah. Allah maja'alna minal mutahabin. Nabi Jalalik. Jadikan kami orang yang berkasih sayang kerana engkau. Auzillana tahta zilli arsika. Berikan kami naungan di bawah singgah sana ars. Yaumala zilla illa zilluk. Hari itu tak ada tempat bernaung kecuali hanya engkau saja, Ya Allah. Allah mahtimlana bihusnil khatimah. Wala takhtim alaina bisu'il khatimah. Rabbana filana zunubana ampunkan dosa kami. Wali abaina ayah kami. Wali umma hatina amma kami. Wali azwajina pasangan hidup kami. Wali zurriyatina anak cucu keturunan kami. Wali man hadharana semua yang hadir di majlis pengajian ini, Ya Allah. Rabbana atina fid dunia hasanahu fil akhrati hasanahu waqina azab an-nar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takabbal Allahuminkum minna wa minkum takabbali akal. Terima kasih segala perhatian. Mohon maaf segala kesilapan dan kekhilafan. Aku lukau lihada astaghfirullah liwalakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menikmati.